Kalau dari kulkas lebih kecil lagi Kalau minggu cerah sudah sangat menyenangkan Ini gue mau masak adonan coklat 1 kg Ini bubuk coklat merdeka 1 kg Bahannya ya bubuk coklat merdeka 1 kg Terus susu UHT Gue pakai merek Diamond 2 liter Satu gini 1 liter Terus susu kental manisnya pakai Carnation yang 365 gram Ini gue pakai 6 kaleng Sama nanti air itu 1 kg 7 liter Berarti kalau teman-teman masak setengah 3,5 liter Jadi ini gue kasih tau dulu-dulu kan gue sempat pakai yang Reset pertama tuh Reset pertama itu setengah itu 4 liter 1 kg 8 liter Kenapa sekarang gue pakai 7 liter? Karena semakin disini customer gue kebanyakan tuh anak-anak muda Ibu-ibu, bapak-bapak Jadi gue mau kasih rasa coklatnya yang lebih pekat Jadi makanya airnya gue kurangin gitu Jom kita masak Ini kita masukin air dulu sebanyak 7 liter Ini kita taker aja disini ya Ini gelas takeran gue 2 liter 2 liter pertama Masukin Kebanyakan sedikit 2 liter kedua 4 liter Oh ini 7 liter ya? 7 liter Yes Ini udah 6 liter Ini? Ini 2 liter? Oh 1 liter 2 liter Sudah 3 kali berarti 6 liter Tinggal 1 liter lagi nih Yes Sekarang kita Sambil nunggu air tanas Kita buka Ya kita buka ininya Sekitar paling itu 5 menit 5 menit lah paling Yuk kita buka yuk Sudah kalau di meja takut Pitunya sobek Apa namanya Kalau di meja nih Kita buka Ini katanya pakai berapa kali nih bang? 6 kita pakai Karena kan ini marketnya lebih ke anak muda Jadi tempatnya lebih pekat ya Yes Betul Sudah cuacanya panas Kena api dari kompor Buset Matang banget Tentang panas ya? Iya Selain pakai Susunya Bisa Bisa Cuman pasti ada perbedaan rasa bang Ada yang di daerahnya tuh susah Susu carnation Dia pakai omela Atau pakai Apa sih? Tiga sapi ya Boleh Bebas Cuman kalau rasanya mau sama Kayak yang saya jual Ya pakai merknya yang Sama Beda merk Beda rasa ya Ya Betul Dan balik lagi gue selera Masih lah Karena Dengan gue ngurangin Ngurangin apa namanya Air Itu gue kehilangan Kalau yang satu Yang gue jual Rp10.000 Itu gue kehilangan Empat Empat gelas Berarti Rp40.000 ya Kalau yang Gelas besar Eh gelas kecil Gue jual Rp8.000 Gue kehilangan Lima Lima gelas Dia masih masuk lah Masih masuk Dengan gue Ngincernya rasa Sama kuantiti Jadi orang suka Makin banyak beli Alhamdulillah Rezeki makin Adalah Enggak sih Sebenernya Dari gue pribadi Iya Karena Loh semakin sini Kok anak kecil Makin kurang Terus Mayoritas rata-rata Bapak-bapak Ibu-ibu Terus Setelah gue ganti Gue tanya Rasanya gimana Ini memang Ini lebih oke Rasa coklatnya Lebih Lebih kerasa Ya udah Akhirnya gue pake Ini udah siap Tinggal nunggu Ininya mendidih Ini udah mendidih nih Guys Tuh Wah Matang ya Udah matang banget Kita matiin aja kompornya Kita matiin kompor Posisi udah mendidih Baru kita cemplungkan Kita cemplungkan bubuk Merdeka Ini sekarang yang berapa Berarti berapa nih bang Ini yang sekilo Gue bikin Yoi Tuh Sekilo Gue bikin Kalau minggu gini Langsung Biasanya Alhamdulillah Banyak yang Gateng Kita cemplungkan ya Guys Itu bisa jadi Berapa pot nih bang Apa Ini Sekilo Bisa jadi 50 cup Yang kecil Kalau yang besar 40 cup Yang kecil 8 ribu Yang besar 10 ribu Dah Mas bro Siap Cuaca lagi panas banget ya Iya Taduk Taduk Hei Posisi mati Ini posisi mati Taduk Aromanya udah kecium ya Oke Betul ya Kuncinya juga disini nih Harus bener-bener Larut Jangan buru-buru Masukin adonan lain Kalau udah larut Nanti Nanti kelihatan aja Nggak ada yang Gumpal-gumpal lagi Yes Nanti kan kelihatan tuh Harganya Ini berapa Tuhan telur bro Goceng ya Goceng ya 5 ribu paling ya Di tukang-tukang itu Ember 5 ribuan 5 ribuan Sutil Sutil Ini masih ada sutil Nanti kita pake itu Buat Nguang ini Jangan pake jari aja Bang Panas Om Keren banget Kacamata om Buat gue mana om Oh iya Keren Aduh Sepik dikit Sepik dikit Ini gula Yang pertama 365 gram Ya ini gula pertama Dua Karena ini kan kita pake 6 kaleng Kalau udah beda 2 ribu 1 kaleng Kali 6 12 ribu Iya Ya Sana sih ngakunya Nggak Ngerubah Jadi daripada main salah-salahan Gue pantengin langsung produksinya Wangi mah wangi ya Ini 455 Itu udah 45 Ini terakhir Salam buat tante Yuk Ini nah Masukin susu UHT 2 liter Segini 1 liter 2 liter Kita masukin susu AC Kita masukin susu AC Kita aduk 1 liter pertama Satu liter Kedua Sudah Sudah masuk semua Sudah masuk semua Ngaduk Sampai rata Terus biarin agak dingin Masukin ke Box Puller Ini udah sangat meresahkan Jadi beberapa customer Gue Niatnya mau beli Bubuk coklat merdeka Di marketplace Ada yang menjual Bubuk coklat merdeka Namanya Coklat merdeka Tapi bubuknya Bukan bubuk dari gue Nah ini Gue mau ngasih tau Ke teman-teman Niatnya Biar hati-hati Maksudnya Gue udah ngasih tau Bahwasannya Kalau misalkan Di marketplace Di sofi Gue cuman Jual di toko Namanya Wacana Titik baik Di luar itu Ya gue gak tau ya Asli apa enggak Ini salah satu contohnya Ini yang di toko sofi Itu namanya Anekatit Gitu lah Nama tokonya Ini yang palsu ya Ini yang asli Ini malah Gue yang asli Agak bocor ya Apa namanya Yang gak usah bocor Biar gue bisa gini Nanti bukanya Nih Lari label Sekarang kan gue udah ganti nih Labelnya Kalau dulu emang Gue masih pake yang kayak gini Logonya Kalau sekarang Gue udah ganti logonya Nih Logo gue yang asli Yang ini asli Yang ini kawet Kawet Ya Tuh Tuh Sudah ada nomor halalnya Sekarang Gue udah ada nomor halal Yang disini Ya resmi Halal resmi Nah ini Kalau nanti sedia Sampai berani nyantumin Nomor halal Ya berarti Gue gak tau ya Berarti kan Yang halal Bukut gue Dia bukan pake Bukut gue lagi sekarang kita lihat isinya yuk ini yang mana dulu ya yang KW nunggu tuang di sini nih teman-teman bisa menilai apa tuh yang perjodainya juga orang awam tuh ada susah kalau di-zoom tuh kelihatan putih-putih enggak sih kelihatan putih-putih enggak kelihatan tekstusnya kasar enggak ya nanti kita tuang bubuk aslin coklat boteka ya tuh kalau dari aroma sih udah beda banget ini aromanya udah manis aromanya udah manis banget nih nih kita tuang bubuk coklat mereka oke yang paling kentara adalah dari warna lebih pucat ya nggak tuh lebih pucat terus putih-putihnya nih nih kelihatan nih tuh kelihatan putih-putih gua nggak tahu ini putih-putihnya dia gula atau apa tuh tuh lebih kelihatan lagi tuh putih-putih tuh nunggu coklat bodeka kalau rasa masih pahit kan Bang ya atau belum ada gulanya kalau asli coklat mereka iya tuh silahkan tuh kalau ngkw kok dirasain udah manis apa masih gelap si pahit juga pahit tapi gua kalau gua kerasa masih ada 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 manisnya kelihatan ya bedanya guys nih kelihatan ini yang 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 KW kelihatan putih-putihnya sama yang asli coklat berdeka jadi gua gua tekenin lagi buat yang ngejual ya buat yang ngejual sekali lagi gua ngelarang orang buat jualan bubuk sekali lagi gua ngelarang orang jualan bubuk silahkan bener rezeki udah ada yang ngatur cuman yang bikin gua keberatan dia pakai bubuk lain tapi namanya nama coklat berdeka karena gua merasa dirugikan kenapa karena satu coklat mereka udah gua naftarin ke Aki udah berhubung legalitasnya kedua orang-orang yang niatnya tadinya mau beli di gua ngerasain enak ke bubuk coklat berdeka terus dia ngerasain ini tapi belinya di toko lain komplainnya ke gua jadi yang jelek adalah nama coklat berdekanya jadi terserah lo mau jual bubuk kayak gini tapi nggak papa tapi jangan pakai nama bubuk coklat berdeka itu aja ini buat konsumen Hai jadilah pembeli yang cerdas udah gua bilangin pokoknya di marketplace gua hanya ngejual di wacana dot by atau by WA di luar itu gua nggak tahu itu palsu atau asli itu aja thank you guys selamat menikmati